Polisi tetapkan 8 tersangka dalam kebakaran kejaksaan agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Para tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan 8 tersangka terkait kebakaran kejaksaan agung yang terjadi pada 22 Agustus lalu. Status tersangka ini ditetapkan setelah pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara, Jumat pagi. Dalam gelar perkara ini polisi memeriksa saksi dan melibatkan para ahli. Ya tentunya tadi dari ahli dan dari saksi sudah nyatakan bahwa dimulai dari lantai 6 titik apinya ya. Nanti akan dijelaskan Pak Sambu nanti secara teknis lantai 6 dan sampai kemana arahnya api itu ya. Semuanya sudah kita lakukan dengan ilmiah ya kita lakukan untuk bisa membuktikan daripada itu. Dan kita tadi menetapkan 8 tersangka ya, 8 tersangka dalam kasus kebakaran ini karena kealpaannya ya kenakan pasal 188. Kita yunturkan pasal 55 dan ada pasal 56 gitu. Hancamannya 5 tahun. Sebelumnya kebakaran meluluh lantakan seluruh beruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu. Baris Krim Polri sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran. Berdasarkan hasil penyelidikan kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan arus pendek listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.